Intro Oke adik-adik, sekarang mau nonton aku balet gak? Mau Coba kalian duduk aja dulu Kalian silahkan duduk Intro Senang banget ngajarin balet terutama untuk anak perempuan Ternyata mereka antusias Dan ada juga sih yang pasif Karena mungkin baru pertama kali mendengar kata balet Sekarang diajarin balet sama aku ya Udah siap semuanya? Siap Senang sekali karena mereka ternyata mau ngikutin apa yang aku contohin Aku peragain tangan, kayak tangan naik, terus dagu harus naik Mereka ngikutin gitu Tapi lucunya mereka agak-agak kaku dikit sih Ya karena mereka memang baru pertama katanya untuk nari balet Dan mereka juga baru tau tarian balet ini gitu ya Aku jelasin aja Dan balet juga cocok untuk melatih kelenturan dan sehat juga Karena kalian udah ngikutin aku, aku mau hormat Kalau di balet tuh kalau hormat begini Makasih udah ngikutin aku ya Aku tadi sempet nangis sedikit karena terharu Itu mimpi aku udah lama banget untuk ngajarin mereka Karena kan biasanya orang-orang mengajar balet itu di kota Nah ini tuh mengajar balet di desa yang mereka bener-bener gak tau apa-apa soal balet Ya terharu banget karena mereka ternyata ada yang suka juga sama balet Ya tadi aku udah selesai ngajar Pak Berapa Bapak? Oh gajinya kalau sekarang ini 300 Per tiga bulat Cukup gak Pak buat keluarga? Cukup-cukupin saja Kita berjuang dengan ikhlas Mudah-mudahan ada yang melihat Terutama ya ini harapan kita Negara kita supaya lebih maju lagi Melihat Pak Cazman jadi guru honorer yang udah lama Aku kagum sama Pak Cazman Karena pantang menyerah Selalu bekerja keras Dan keikhlasan itu yang menurut aku mahal harganya sih Kejuangan Bapak jadi guru Dulu katanya pernah sampai ngerantau ke Riau gitu ya? Ya untuk meratakan pendidikan Indonesia itu maksudnya Cuman terkendala disana Masih Apa? Perdalaman juga bekal kita Juga tidak sedikit Aku sangat mengagumi banget profesi guru ya Pak ya Maksudnya aku pun terinspirasi Terinspirasi sosok guru Karena aku pun bisa jadi dokter karena seorang guru Jadi aku sangat menghargai Boleh diceritain gak Pak? Maksudnya perjuangan Bapak Aku kan tadi udah ngerasain Galan gitu capek banget Gimana Pak? Kalau Pak sendiri ya Sebenarnya Seorang guru itu kan Harus tidak seperti ini kan Menangis Kalau melihat Mening kesini Mau Melihat saya Bagaikan Malaikat bagi saya Seorang yang berpendidikan tinggi Mau Melihat kebawah Tujuan Bapak tuh Jadi guru tuh sebenarnya apa ya Pak? Kita Lahir ke dunia ini Supaya Bermanfaat Bagi Nusa Bangsa Dan agama Ada pun yang masih Ada sekarang masih ada yang Terperjuang Keinginnya pasti seperti itu Ingin Berdeka Berdaulat adil dan ma'amur Seperti yang tersirat Dalam undang-undang Bahasa Negara Tidak semua orang bisa menerima seperti itu Tapi si Bapak tangguh banget Kuat Tegar Dan Aku kepengen seperti Bapak Punya sifat yang tegar Pak Sebentar lagi kan Kita 17 Agustus-an nih Ya aku ikut ya Bantu-bantu Untuk mempersiapkan lomba 17 Agustus-an ini Kayaknya seru deh Kalau aku ikut Kalau bener mau Silahkan Oh iya Kapan tuh Pak? Besok Boleh ada Jadi besok kesini lagi nih Apa tidak kapok? Ya enggak lah Pak Enggak lah Semangat Ya semangat Dulu sebelum Indonesia Merdeka Pendidikan tuh susah banget Untuk didapatkan Sekarang setelah Indonesia Merdeka Pendidikan menjadi lebih mudah Jadi kita harus syukuri Tayyang 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.